Jadi, ini nggak kucuk-kucuk langsung merah juga, biarpun dia punya potensi akan merah, tapi tetap melalui serangkaian proses, teman-teman. Jadi, yang kita lakukan adalah tanning. Tanning bagaimana cara tanning? Ya, kita mesti lihat ikannya itu sudah siap tanning. Ya, makannya rakus, ikannya dalam kondisi fit, terus kita lampuin dia tetap masih berenang, nggak markir, nah kita bisa lanjutin. Masih show ya, om ya? Betul, nah itu salah satu, itu kan tanning ya, pakai lampu. Ya, nanti kalau teman-teman mau bertanya-tanya, bisa langsung teman-teman share dulu nomor saya, nanti WA aja. Nah, terus kedua yang mesti kita perhatikan, bisa merah ini kan, ya seperti ini, ya air juga perhatikan PDS-nya. Kalau PDS terlalu tinggi, di atas 150, biasanya sih agak susah, teman-teman, untuk ngemerahkan ikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Eric Dira, Formosus Aquatic, spesialis arowana spread, Promosus Aquatic, tentunya saya masih dengan Om Tulik, akan sedikit bahas tentang warna, karakter warna lagi. Dua ikan yang di belakang kita, di tank A1 dengan tank A2. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa langsung lihat dengan kasar patah di sini, udah namanya, warnanya itu yang A2 ini lebih merah ya, lebih merah dibanding yang sebelah. Iya, iya. Dan sebenarnya kita nggak berdua, bos. Bertiga. Akan dengan Om Gio. Rio, Rio. Rio. Iya. Trip.no channel. Trip.no. Gimana, gimana, gimana. Gue wakili, gue wakili. Apa tuh? Youtuber besar. Youtuber besar yang belum terkenal. Insya Allah. Insya Allah. Akan. Akan terkenal. Ini yang akan menjelaskan langsung, bos Erick, bagaimana kita mempelajari karakter, warna, arwana superhead. Karena intinya dalam superhead itu, yang pertama adalah warna merahnya. Sedangkan warna merah aja terbagi menjadi, satu, merah muda, kedua, merah tua, ketiga, ada pink. Agak nge-pink gitu ya? Agak nge-pink. Terus merah ini ada yang sifatnya agak orange. Tapi dalam dunia arwana, itu ada karakter yang, dulu bahkan ada yang merah pepaya. Iya. Nah, ini akan langsung dijelaskan. Kalau saya dijelaskan sama bos Erick, mungkin saya sudah biasa. Sekarang yang perlu dikasih penjelasan, ini dia. Yang megang kamera, gantian. Nah. Bagaimana jadi? Oke. Ayo, jelaskan kepada. Nah, jelaskan. Jadi, gue sama-sama belajar ya, Bang? Iya, iya. Lu yang belajar, kok enggak? Oh, iya. Gimana bos Erick lanjut? Jadi gini, kalau misalkan, kalau gede gini, ya memang kita sudah kelihatan warnanya. Tapi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana cara kita, misalkan kita suka warnanya kayak begini nih. Dari kecil itu, kita bagaimana cara melihat dia bisa berwarna atau punya potensi akan warna seperti ini. Nah, jadi kalau sayanya sih, ya ini mungkin sok tau sedikit ya. Saya lihatnya dari kecil itu mungkin sudah dari bibir dengan warna di ekornya. Gitu. Oke. Nah, kalau di sebelah kita bisa lihat sedikit kalau bibirnya warnanya seperti apa dan ekornya seperti apa. Kurang ya? Iya. Nanti mungkin akan kita lihat-lihatin ikan-ikan yang saiznya 30. Nah, kita spill sedikit videonya nanti yang saiz 30. Memang ada perbedaan di situ. Tapi mungkin ya, saya sok-sok tawanya sedikit-sedikit lagi gitu ya. Jadi, ini enggak kucuk-kucuk langsung merah juga. Biarpun dia punya potensi akan merah, kayak begitu. Tapi tetap melalui serangkaian proses, teman-teman. Jadi, yang kita lakukan adalah tanning. Tanning bagaimana cara tanning? Ya, kita mesti lihat ikannya itu sudah siap tanning. Ya, makannya rakus, ikannya dalam kondisi fit. Terus, kita lampuin dia tetap masih berenang, enggak markir. Nah, kita bisa lanjutin. Masih show ya, om ya? Betul. Nah, itu salah satu. Itu kan tanning ya, pakai lampu. Nanti kalau teman-teman mau bertanya-tanya, bisa langsung teman-teman share dulu nomor saya, nanti WA aja. Nah, terus, kedua yang mesti kita perhatikan, bisa merah ini kan, ya seperti ini. Ya, air juga perhatikan TDS-nya. Nah, kalau TDS terlalu tinggi, di atas 150, biasanya sih agak susah, teman-teman, untuk memerahkan ikan. Seperti itu. Nah, TDS di sini berapa? TDS di sini antara 110 sampai 150. Nah, itu masih memungkinkan untuk kita memerahkan ikan. Seperti itu. Berarti masih bisa naik lagi, om? Masih bisa. Nah, gitu. TDS tuh, kawan-kawan. TDS. TDS penting. Harus diperhatikan. TDS apa, Torio? Itu pre-TDS. Kan yang lagi mau jelasin, dia. Apa tadi, Torio? Kandungan mineral di airnya itu. Semakin kental itu, TDS semakin tinggi. Tadi belum jawab itu, udah dijawab. Ya, yang ketiga, suhu air. Kalau dalam masa tanning, upayakan jangan terlalu panas airnya. Itu bisa, ikan nggak nyaman bersama. Nggak usah stress. Kedua, kalau panas airnya itu ya mungkin tutup insang biasanya kelipat. Nantinya akan seperti itu. Upayakan tetap di suhu 28 lah, kayak gitu. Berarti makanya aja nggak pakai heater ya? Nggak pakai heater. Kalau ikan-ikan yang di-train itu nggak perlu heater. Kecuali kalau progress, dia treatment pas sakit ikannya. Jampuran atau apa, kayak gitu. Nah, tiga itu aja sih, ya. Tetap kita nggak langsung merah. Seperti ini, kita mesti tanning. Supaya dia mendapatkan UVA, UVB di aquarium. Karena kan nggak ada sinar mata. Ya, betul. Nah, kedua itu dari parameter air tadinya, TDS. Nah, ketiga itu, apa ya? Saya lupa juga, saya ngomong apa tadi. Apa bang? Uduh tiga, TDS? Iya, tadi suhu kan. Suhu. Oh ya, suhu, suhu. Suhu, ya upayakan 28. Tapi kalau misalkan dia udah di atas itu, gimana cara turuninya? Ya, bisa aja ditempatkan di ruangan ber-AC atau kita kasih kipas lah, teman-teman. Oh, gitu. Berarti kita ngipasin, Bang, tiap malam tuh. Kipas sate. Kipas sate. Gitu, Bang. Gitu. Oh. Iya, mungkin nanti akan kita kasih sedikit di dalam itu video yang ikan-ikan yang saiznya masih 30 lah. Kita lihat nanti karakternya yang bisa nanti seperti ini, dan yang seperti ini seperti apa, gitu. Oh, gitu ada ya? Ada. Apakah yang seperti ini akan seperti, bisa, bisa. Nah, bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh, Om? Kayaknya agak repot. Kayaknya saya nggak berlalu percaya diri lah kalau yang kayak gini lah. Memang karakter ikan kan ada beberapa yang tadi Om Culek bilang. Ada yang merahnya, red blood, katanya. Ada yang chili. Red chili kan. Ada yang pink gitu ya. Terus ada yang agak orang-orang, kayak gitu. Ya, itu ada tiga karakter warna kayak begitu. Memang kalau yang orang bisa diprogress sampai kayak begini, kayaknya agak susah. Agak repot saya sih, mungkin belum sampai ke situ kali ilmunya ya. Kayak gitu. Berarti agak susah, teman-teman. Belinya mendingan yang langsung begini aja deh ya, biar nggak repot. Balik lagi, selera sih. Balik lagi selera. Tapi kalau selera saya sih kayak begini, selera saya. Ada yang merahnya kental banget, agak gelap-gelap gitu. Ada yang memang, ya, yang merahnya terang, shining kayak gitu. Asal ada yang merah-merah juga, itu dia suka banget kita. Oke, om culik. Jadi, jadi. Jadi kita mungkin kasih video pendeknya aja ya, itu ya. Apa, ikan yang masih 30 cm itu. Ada. Ada di atas. Itu udah jelas perbedaannya dari ekor sama bibirnya itu. Langsung kita ke atas. Ayo. Langsung ke atas. Oke, kita ke atas aja dulu. Sebentar, saya hidupin lampunya. Nah, dari dua jenis SR yang sebelah kanan dengan kiri sudah berbeda. Nah, yang pertama mungkin ini kali ya, teman-teman. Jadi, kita lihat di bibirnya. Ini kan nggak bukan merah-merah banget ya. Iya, betul. Padahal saiznya udah 30-an. Nah, dengan ekor yang merahnya itu. Agak ini ya. Warna merah, nggak segas ya. Iya. Susah, mah. Nah, itu bisa jadi yang nantinya, yang kayak sebelah kiri tadi, A1. Kayak gitu. Nah, metallic-nya sih ada sih, teman-teman. Jadi, mungkin dari yang belum berwarna, kita udah tahu nantinya. Iya. Arah-arahnya, merahnya akan seperti apa. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah ini, contoh. Nah, ini kecil. Dengan saya yang sama, contoh saya. Bibirnya dengan ekornya itu udah berbeda. Beda ya. Merahan ini ya? Iya. Ini nanti jadinya yang tadi tuh. Betul. Apakah cuma satu ini, kebetulan dia genetiknya bagus nggak? Nah, ini kan saudaranya ini. Saudaranya ini. Oh, ini saudaranya. Ini sama ya, sama yang itu ya? Iya. Tuh, bibirnya kan udah kelihatan dia memang ini. Terus, warna ekornya itu beda kan? Nah, dengannya ini sama nih, saudaranya juga. Oh, ini saudaranya juga. Nah, bibirnya coba. Terus ekornya. Lebih merah ya? Iya. Terus, apakah cuma tadi yang satunya itu, dia sendiri yang kayak begitu? Enggak juga. Ada juga ya? Ini saudaranya ya. Ini satu nih, saudaranya. Dengan yang ini. Sama nggak, Pak? Oh, iya ya? Iya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang jadi atuan saya selama ini untuk memilih ikan sih, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi, berbeda-beda ya? Makanya harganya gelap ya. Yang gede belum tentu mahal. Kayak gue nih, gede-gede kagak murahan, Bang. Lu yang kecil. Bisa. Mahal. Benar. Oke, segitu aja penjelasan saya. Mungkin, semoga aja penjelasan saya tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman dengan Om Rio ya. Om Rio ya. Cuma yang dijelasin nama Om Erick, saya kagak nangkep. Kenapa? Ilmunya belum cukup. Bener? Belum sampai. Oh, belum sampai. Saya harus belajar lagi kemarin nih. Haris, ya, sekitar seminggu sekali harus ke sini nih gue nih. Siapa? Oh, oh. Harus belajar. Oh, oh. It's the boss. Nah, nanti kita kan kalau di sini lebih enak. Kita bisa langsung lihat perbandingannya. Bener. Yang ini nantinya akan seperti apa. Langsung praktek ya. Ya, tapi mohon maaf nih teman-teman. Kalau saya sombaw ya. Cuma saya sih. Sharing ya? Akuan saya melihat ikan seperti itu. Sharing pengalaman? Ya, sharing-sharing aja lah. Ya, betul-betul. Om Rio ini pura-pura sebetulnya. Dia senior. Tidak tahu. Wah, pura-pura-pura. Oke teman-teman. Gigi Red Pormosus Akwatik. Spesialis Arawana Super Red. Promo setiap hari. Tuh, mantap tuh. Subcribe, subscribe teman-teman. Subcribe, subscribe. Subcribe, awas. Subcribe, subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!